Itu kehebatannya Nusantara Jadi untuk berjuang itu tidak monoton Harus yang soheh Ada soheh bisanat Ada soheh bilmatan Kita mengambil inti sarinya saja Intinya itu baik kok Akhlakul karimah Itu termasuk bid'ah yang wajib Sedangkan Nusantara Itu malah budi lurunya di atas sana Di atas wajib Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Malam hari ini Saya tidak sendiri Khusus bersama dengan Kawan-kawan kita dari Fiper Kediri Saket Silaturahmi Alhamdulillah Jadi Saya melihat Akhir-akhir ini Kebinekaan Kita ini sedang Mengalami Sedang diuji Sedang digoyang Ada yang Islam radikal Ada yang Islam Nusantara Ada yang membentur-benturkan Nah Mencuat juga Statement-statement Ustadz-ustadz salafi wahabi Yang memang Tidak sesuai menurut saya Dengan Nilai-nilai keislaman Di Nusantara kita ini Nah Jenengan sebagai salah satu Dewan Pembina Petanisia Gitu ya Kira-kira Apa yang ingin Disampaikan Terus Sekaligus Dikupas juga Petanisia itu Apa Terus Inisiatornya Siapa Monggo Agus Aziz Ya Begini Mas Terkait Dengan Faham Ya Faham itu Karena Berbentuk Tekstual Sering dulu Mulai Abdul Wahab Ya Itu yang Semasuk pendiri Daripada wahabi Seh Abdul Wahab itu ya Wahabi Dan mempunyai Anak-anak turun Bener-bener Dari sekte-sekti Dari wahabi Salafi Dan muncul Secara global Secara radikalis Itu karena Pemikirannya itu Hanya sebatas Ainul Yaqib Jadi sebatas Lahiriah Secara Tekstual Saja Jadi urutan-urutan Tentang Keilmuan Atau Lebih pada Disiplin Keilmuan Itu Tidak Mencakup Kalau Orang Jawa Khususnya Nusantara Ini Lebih pada Hikmahnya Lebih pada Hakikinya Lebih pada Hakikotnya Atau Lebih pada Intisarinya Untuk Suatu Perjuangan Atau Mengajak Kejalan Ketuhanan Itu Diperlukan Intisari Bukan Hanya Pakaian Belaka Melupakan Bahwasannya Dia Sosok Umat Muhammad Yang Notabela Harus Berisalah Secara Uswatun Khasana Secara Apa Toleransi Secara Lahna Akmaluna Lakum Akmalukum Itu Yang Menyebabkan Munculnya Faham Radikal Tapi Semua Itu Insyaallah Itu Tujuannya Tetap Hanya Pada Materi Hanya Materi Belakang Jadi Membuat Faham Sendiri Yang Ujung Ujungnya Hanya Sebuah Materi Jadi Nggak Artinya Menurut Belajib Orang Orang Seperti Itu Ada Yang Bayar Ya Iya Ada Bentukan Ada Bentukan Atau Lebih Pada Manajemen Konflik Atau Propaganda Tapi Pak Lihat Dari Tokoh Ustadz Ustadz Berpendidikan Sampai S3 LC S Dari Sana Itu Kalau Kita Belajar Di Sana Itu Yang Kita Ambil Itu Ilmunya Bukan Budayanya Banyak Tokoh Sentral Sekte Daripada Islam Sendiri Di Tanah Jawa Ini Yang Studi Di Sana Tapi Dia Pulang Ke Indonesia Pulang Ke Susantara Hanya Membawa Ilmu Tidak Membawa Budaya Itu Karena Kita Harus Mengingat NKRI Jangan Lupakan Sejarah Islam Bidah Diterima Di Nusantara Itu Berkat Budaya Tanpa Budaya Islam Tidak Diterima Disini Kita Harus Mengikuti Itu Memasukkan Faham Hak Kul Yakin Pada Suatu Kenyataan Yang Berupakan Yakin Tidak Hanya Quran Hadis Saja Lebih Pada Pendapat Para Ulama Mengartikan Suatu Quran Dan Hadis Itu Tidak Monoton Hanya Sebatas Arti Daripada Quran Tapi Lebih Pada Tafsir Daripada Arti Itu Sendiri Ketika Kita Bisa Memahami Inti Daripada Arti Al-Quran Dan Hadis Itu Lebih Pada Memunculkan Rasa Kebhinnekaan Dan Toleransi Itu Akhirnya Secara Tidak Langsung Memprotek Faham Radikal Yang Ada Dan Greder Luasnya Radikal Itu Memang Sebab Monoton Dalam Suatu Kajian Dulu Seperti Hanya Salafi Kita Harus Kembali Pada Quran Dan Hadis Kalau Etimologi Bahasa Kembali Itu Kan Berarti Dia Sudah Menghilangkan Atau Keluar Dari Koridor Itu Quran Hadis Atau Dia Larit Dari Quran Hadis Bahasa Kembali Atau Melupakan Quran Hadis Beda Dengan Nusantara Tetap Memakai Itu Quran Hadis Tetap Dipakai Tapi Hikmah Tidak Dilupakan Inti Daripada Quran Dan Hadis Wahabi Salafi Itu Tidak Memakai Disiplin Ilmu Quran Kalau di Indonesia Sendiri Sudah Membuang Kata-kata Wahabi Sekarang Ganti Istilah Kesalafi Cuman Pikiran Pikirannya Tetap Dari Syahabdul Wahab Muridnya Ibn Taimiyah Kalau tidak salah Nah Ciri yang Barangkali Khas Barangkali Nah ini Barangkali Jenengan Yang lebih Paham Jadi Pakai celana Di atas Mata kaki Nah Itu kira-kira Dia kan Barangkali kan Pokoknya segala Suatu hidup itu Harus seperti Murni Seperti zaman Rasulullah Dulu Kalau tidak sama Ini harus Dibinasakan Nah Dikafirkan Dihirikan Dan lain sebagainya Dalam kata lain Membitahkan Membitahkan Kembali pada Era Baginda Nabi Adalah Kalau Secara Ahli sunnah Wal Jamaah Anah Dia Ini Mengutip Dari beliau Dahunya Baginda Nabi Jadi Islam itu Terpecah Menjadi Pertama Kali Yahudi Terpecah Menjadi 71 Yahudi Nasroni Terpecah Menjadi 72 Sedangkan Islam Sendiri Terpecah Menjadi 73 Perpecahan Ini Memang Sudah Disabdakan Oleh Baginda Nabi Dan Tidak Bisa Diingkari Akan Tetapi Ada Sesuatu Yang Golonganku Atau Umatku Yang Tetap Masuk Surga Itu Adalah Golongan Ahli Sunnah Wala Jamaah Semua Umat Islam Jelas Mengatakan Ahli Sunnah Wala Jamaah Entah Dari Sekte Manapun Dari LDII Dari Muhammadiyah Dari Perpecahan Islam Radikal Wahabi Salafi Semuanya Menyatakan Bagian Dari Ahli Sunnah Wala Jamaah Akan Tetapi Di Nusantara Ini Lebih Dikembangkan Kecintaannya Pada Budaya Dan Tanah Kelahiran Lebih Pada Kupul Watan Minal Iman Mencintai Tanah Air Sebagian Dari Iman Itu Sebenarnya Kalau Dari Diambil Dari Apa Itu Hadis Itu Tidak Ada Yang Soleh Itu Kehebatannya Nusantara Jadi Untuk Berjuang Tidak Monoton Harus Yang Soleh Bener Bener Ada Soleh Bisanat Ada Soleh Belmatan Kita Mengambil Inti Sarinya Saja Intinya Itu Baik Kok Toh Gini Toh Andai Kata Kemudian Rasul Luwoh Juga Masih Ada Anda Akan Ngelarang Juga Tidak Ada Peradabannya Peradaban Ilmiah Itu Berlaku Dalam Semua Koridor Ilmu Kok Dalam Fekih pun Juga Dalam Umul Quran Juga Dalam Hadis Pun Juga Ya Dulu Pertama Kali Hadis Adamu Imam Malik Muatok Turun lagi Turmudhi Nasai Ibnu Majah Abi Daud Terakhir yang dipakai Kesokheannya Bukhari Muslim Era Dulu Dulu Fekih Juga Demikian Dari Madab Malikiyah Yaitu Khambaliyah Hanafiah Sampai Safiyah Itu yang dipakai Jadi Wabi Salafi Itu Kurang tutup Jadi Orang beragama Itu Kalau enggak Apa Kola Rasul Itu Membahayakan Juga Tapi Mas Kalau Hanya Sebatas Menggantung Pada Dua Koli Bener Karena Dua Koli Juga Perlu Penjabaran Ada Konya Hukama Ada Konya Fukoha Ada Konya Arifin Ini Dari Sudut Padang Hikmah Semua Hikmah Bagaimana Kita Bisa Berjuang Ketika Kita Mengajak Kepada Tuhan Kejalan Ketuhan Itu Melalui Tiga Sektor Tutur Sing Api Corong Gawi Perlawanan Perlawanan Sing Api Mau Idutul Khasana Gitu Itu Bagian Bagian Cara Kita Mengajak Pada Tuhan Ketuhan Tidak Buku Raka Ini Haram Ini Bidah Sedangkan Bidah Sendiripun Tidak Dijabarkan Hanya Bidah Khasana Dan Dulalah Semua Bidah Dulalah Semua Bidah Dulalah Padahal Bidah Sendiri Itu Peradaban Disiplin Ilmu Itu Terpecah Lagi Ada Lima Bagian Oh Gitu Iya Ada Ada Yang Haram Ada Yang Wajib Ada Yang Mubah Ada Yang Matruh Ada Yang Sunnah Bidah Yang Wajib Itu Bidah Yang Wajib Itu Sesuai Seperti Akhlakul Karimah Oh Itu Termasuk Bidah Yang Wajib Sedangkan Unusantara Itu Malah Budi Lurnya Di Atas Sana Di Atas Wajib Jadi Salah Satu Ciri Yang Mudah Ditangkap Kalau Saya Dulu Kebetulan Pernah Baca Baca Majalah Salafi Wahabi TBC Tahayul Bidah Khurafat Itu Memang Ajaran Kairu Ajaran Kairu Selalu Membenturkan Itstihad Ulama Fikih Dengan 12 Ayat Al-Quran Dengan Ainul Yakin Salah Satu Sekarang Mohon Maaf Sepertinya Ulama Ulama Tasawuf Eradah Dahulu Adanya Al-Khalad Ibn Arofi Juga Dibenturkan Sehingga Dia Dimusnahkan Dibunuh Karena Apa Ayat Merasa Menyesatkan Sekarang Musuh Islam Juga Islam Sendiri Membunuh Putra Putra Cucu Dari Bagidana Nabi Putra Dari Sayyidina Ali Juga Orang Islam Sendiri Yazid Bin Muawiyah Tokoh Komersil Bahkan Saya Mengutip Sedikit Yang Membunuh Sayyidina Hassan Itu Itu adalah Istri Dari Beliau Sayyid Hassan Apa itu Sayyidina Hassan Hanya Diberi upah 100 dirham Sama Yazid bin Muawiyah Sebegitu Teganya Islam Karena Apa Karena Hanya Memakan Tekstual Saja Tidak Mempelajari Kakekote Hakul Yakinnya Suatu Ilmu Itu Resikonya Akhirnya Membentang Merasa Benar Sendiri Sesuai Quran Dan Hadis Quran Yang Mufasirnya Yuh Waqeh Banyak Lagi Penafsir Quran Sampai Terakhir Ini Tafsir Al-Misbah Dokter Profesor Dukur Sihah Lebih Mengedepankan Toleransi Berat Yama Itu Membangun Peradaban Karena Apa Yang terpenting Adalah Mencintai Tanah Ini Memang Wajib Kalau Habib Lutfi Gimana Terkait Dengan Itu Karena Itu Beliau Merangkul Dari Dari Sektor Pertahanan Karena Negara Ini Bisa Runtuh Ya Ketika Pertahanan Itu Bisa Dilumpuhkan Sejarah G30 SPKI Dari Sektor Mana Pertama Media Dikewasai Yang Kedua Keamanan Negara Yang Dikuasai Ketika Dua Ini Sudah Dikuasai Ini Sangat Mudah Untuk Mengkudeta Karena Itu Beli Menjaga Benar Media Perang Media Wahab Salafi Ayo Gencar Perang Media Itu Itu Disarankan Disarankan Perang Media Karena Mereka Juga Pakai Itu Yang Kedua Pertahanan Merangkul Dari TNI Polri Aktif Sintra Disana Silat TNI Polri Setiap Tahun Itu Hanya Menjaga Keutuhan NKRI Karena Hanya Dua Sektor Inilah NKRI Bisa Runtuh Dan Bisa Pertahan Sedul Pernah Di Apa Diberikan Pesan Sama Salah Satu Guru Saya Suatu Saat Pokoknya Aku Titip Sama Kamu Kamu Harus Perang Dalam Tanda Kutip Dengan Paham Wahabi Yang Ingin Merongrong Merongrong Dan Merusak Serta Memutus Manusia Nusantara Dengan Para Leluhur Leluhurnya Tawasul Gak Boleh Jara Gak Boleh Akhirnya Jadi Sadir Menjadi Orang Jawa Beruntung Sekali Sejarah Orang Jawa Dengan Sejarah Arab Itu Beda Banget Arab Sejarah Perang Tok Disini Yang Membunuh Saudara Buria Buria Rasul Kerabat Nabi Dari Orang Orang Arab Orang Sini Tidak Kalau Misalnya Begini Kalau Misalnya Kita Sebagai Orang Jawa Kemudian Nilai-nilai Kearifan Lokal Kita Dihina Terus Kemudian Kita Melakukan Perlawanan Terhadap Media Lewat Media Misalnya Apakah Itu Kita Termasuk Bagian Dari Bhinika Tunggal Ika Yang Diadu Dumba Atau 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 Menurut Menurut Guzajid Seperti Gimana Tidak Tidak Kebhinnekaan Justru Malah Merawat Kebhinnekaan Bener Ya Mencintai Tanah Air Dengan Cara Itu Tidak Menonton Mencintai Tanah Air Kita Gembur Gembur Saja Media Juga Tempur Coba Bayangkan Mereka Secara Masif Melakukan Transformasi Pemahaman Bahwa Sungkem Sama Ibunda Kita Itu Haram Terus Sebagai Orang Jawa Diam Aja Terus Nyali Kita Dimana Terus Kecintaan Kita NKRI Dimana Jalan Runduk Dilarang Gimana Lebih Tidak Badan Nyali Itu Lebih Pada Kurang Gentle Bukan Nyali Lagi Itu Malah Kurang Patut Ketika Kita Kurang Berani Menyuarakan Suatu Kebenaran Bahwa Bahwasanya Ada Dawah Bagidah Nabi Ada Dawah Para Tabi Salaf Soleh Tapi Kita Justru Diam Sedangkan Kita Tidak Bisa Mengkaji Langsung Kepada Baginda Nabi Kita Hanya Bisa Mengikuti Para Tabi Ini Memberikan Dawah Harus Birul Waliden Harus Mencintai Terakhir Kok Kita Diam Berarti Kita Tidak Mengikuti Para Kiai Tidak Mengikuti Dawah Para Tabi Salaf Soleh Iya Iya Mohon Maaf Kenapa Orang-orang Wahbi Merekayasa Umuk Kitab-kitab Seperti halnya Ikhya'ul Mudin Karang Imam Ghazali Itu juga Direkayasa Banyak Kitab-kitab Yang direkayasa Oleh Wahbi Jadi Menghancurkan Budi Luhur Budaya Hanya Ingin Bahwasannya Orang-orang Indonesia Tidak Mencintai Tanah Air Bisa Bisa anders crack Jangan one Sat Tidak Jangan Sambil Jangan K Jeremy Sambil K